Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita akan review MiG Wireless dari Saramunik Dengan tipe Blink 500 Pro B8 Intro dulu guys Terima kasih telah menonton Kalau kemarin saya review Tipe sebelumnya yaitu Blink 500 Pro X2 Yang isi 2 mic Kali ini kita kedatangan yang 4 mic Jadi ini adalah Blink 500 Pro B8 Yang transmitternya ada 4 Dan receivernya 1 Yang teman-teman bisa pakai Untuk ngobrol 3-4 orang Nah ini bisa jadi solusi Buat teman-teman yang suka podcast ya Lebih dari 3 orang Micnya yang gak mau keliatan banyak Maunya simple Nah ini cocok banget Saramunik Blink 500 Pro B8 Bisa jadi referensi buat teman-teman Dan kita langsung buka aja Ini masih segelan dari Saramunik Dan ini asli dari PT DNK Pratama Indonesia Saya mau kasih lihat Di bagian belakangnya dus Ini teman-teman bisa scan ya Ini ada aplikasi buat handphone ya Ini bisa buat Android maupun iOS Teman-teman bisa download Ini nama aplikasinya Smart Recorder Jadi kemungkinan besar ini adalah Aplikasi bawaan dari Saramunik ya Ini udah saya download tadi Ini bagus banget untuk aplikasinya Kita bisa kontrol untuk suara kita sendiri Meskipun belum terpasang mic Ini adalah contoh aplikasinya Ini belum kita pasang mic saja Dia ada spektrum ya L dan R nya ini Teman-teman bisa lihat Signalnya naik turun Tujuannya ya Teman-teman bisa kontrol Untuk suara lewat aplikasinya ini Ini mantul sekali Baik sekarang kita buka aja Saramunik Blink 500 Pro B8 Kita buka ya Di dusnya disini sudah ada manual book Baik sekarang kita buka Isi dalamnya Di dalam ada tulisan Terima kasih sudah menggunakan Saramunik Mantap Kita buka isi dalamnya Ini paling aksesoris Nah betul aksesorisnya nih Oke Ini bawaannya Ada kayak dompet ya Isinya bahannya bagus banget Ini kulit Kalau disini teman-teman lihat Kita buka Nah kita lihat isi dalamnya Oke Oke sip Disini ada kabel 5 unit 1, 2, 3, 4, 5 Nah ini buat ngecharger 4 transmitter dan 1 buah receiver nya Kalau teman-teman tanya Ada bawaan adapter Tidak Tidak ada nih kayaknya nih Ya betul Tidak ada bawaan adapter nya Ya teman-teman bisa Charging lewat ya Pakai itu aja Powerping bisa Maupun adapter Handphone juga bisa Kemudian teman-teman Dapat 2 buah kabel Ini buat yang kamera Kemudian satunya Buat ke handphone Ini ada tulisannya masing-masing ya Ini ada tulisannya nih Ini handphone Oke Atau smartphone Kalau smartphone Dia jack 3,5 nya Lurus Kalau buat kamera Bentuknya L Ya rata-rata Memang buat kamera Selalu L ya Karena model mic nya selalu Di samping Seperti itu Ini kita taruh aja Kita lihat isi kotak Dalamnya lah Apalagi Ya paduan Penggunaan Ya Kemudian Artu garansi Ini tidak saya buka ya Saya taruh lagi Oke Kita lihat isi dalam berikutnya Nah ini ada Mic wireless Satu receiver Wah ini receiver lebih besar Oke Kita buka lagi Dan mic nya Di sebelah sini Wih Keren 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 Baik Kita akan jelasin Untuk bagian transmitternya dulu Bagian yang saya lupa Ini ada wind seal Wind seal nya dapat 4 Ya ini adalah Kalau di dunia sound system Ini adalah Bulu cover mic Ya Jadi pada saat teman-teman Buat pemakaian di outdoor Tujuan utamanya Ya melindungi Supaya Kalau teman-teman record di outdoor Suara angin itu Tidak Terekam ya Atau meredam lah Istilahnya begitu Baik Ini kalau udah terpasang Wind seal Seperti ini Ini ada arahnya ya Di wind seal nya ini ada Samping kiri kanan nih Kayak gini Ya teman-teman Tinggal pasang di sebelah sini Saya mau jelasin Di bagian Transmitter nya Yang ternyata Atau bagian mic nya Mic nya ini kecil Lebih kecil dibanding Blink 500 Pro X2 Ya pastinya beda ya Karena beda tipe Pastinya beda untuk mic nya Tapi ini Sangat-sangat khas Desain dari Saramonic Bentuknya kotak panjang Seperti ini Keren Kita bahas di bagian Samping kanan Di sini ada Tombol mute Kemudian ada volume Up and down ya Teman-teman mau tambah volume Atau kurangin volume Di sebelah sini Nah ada Tombol power dan mute Sekaligus Ya Yang teman-teman bisa hidupin Saya coba tekan tahan Sampai 5 detik Nah ini kalau nyala Wah ini karena Gak ada baterai ini Coba lagi dah Ya ini belum ada baterai Ini kalau baterai nya habis Ada indikator Kayak merah-merah Seperti ini Kita coba Transmitter yang lain Nah ini Gak ada baterai Karena sudah lama Kemungkinan ini Gak ada baterai karena Gak di cas Ya Oke Baik di sini Kita lihat Di bagian depan Logo Saramunik Kemudian ada Indikator Baterai nya Ini indikatornya Ada sampai 5 indikator Warna biru Betul ya 1, 2, 3, 4 Oh 4 sorry 4 indikator Ya Di bagian belakang Di sini ada jepitan Dan ada tulisan Saramunik Kemudian Ini buat di jepit ke baju Oke Seperti ini Di atas Ini ada mic nya Kemudian Samping kiri kanan Ini buat windshield nya Yang tadi kita pasang Samping sebelah kiri Tidak ada apa-apa Kemudian kita lihat Yang di bawah Nah yang di bawah ini Buat nge charging nya Lewat kabel yang Bawaan dari Saramunik Input nya ini Menggunakan Type C Untuk charging nya Menggunakan kabel type C Bawaan dari Saramunik nya Kita tinggal pasang aja Samping kiri kanan Ini tidak ada input Buat mic line Kalau yang Pro X2 itu Kan ada Mic input Jadi teman-teman Bisa Menggunakan Clip on Tapi kalau yang Di Saramunik Blink 500 Pro B8 Ini tidak ada mic line Jadi Langsung menggunakan Mic bawaan dari Saramunik nya sendiri Ini adalah contoh Blink 500 Pro X Kalau ini Sama-sama transmitter Ini yang B8 Ini yang Pro X Beda jauh Pastinya bentuknya Nah kalau yang di Pro X Ada mic input Kemudian yang B8 Ini tidak ada Biar teman-teman Paham Dan jelas ya Baik sekarang kita lanjut Untuk Receiver Blink 500 Pro B8 Biar teman-teman Tidak bingung Saya nyalakan dulu Oke Ini adalah Receiver 500 Pro B8 Lebih besar Dan lebih tebal Dibanding Pro X Kalau ini Transmitter nya Pro X Bodinya Lebih gede Pastinya B8 Yang lebih besar Ini transmitter nya Oke Ini saya simpan ya Biar teman-teman Tidak bingung Kalau dari receiver Tampilan pertama Seperti ini Ya Di sini menunjukkan Mode nya Mode mono Atau stereo Kemudian volume nya Sampai 6 Atau volume gain nya Terus ada Logo wifi Dan indikator Baterai nya Kemudian di sini ada Indikator A1234 Ini adalah Volume Masing-masing mic Seperti itu Kita lihat Di bagian samping kanan Di sini ada Tombol mute Dan sekaligus Tombol power Kita tekan Tahan Dia akan off Kita tekan Sekali lagi Tahan sampai 5 detik Dia akan on Seperti ini Oke Di samping kiri Ini ada volume Naik turun Atau up dan down Kemudian Tombol set Kalau tombol set nya Teman-teman tekan Tahan Sama 5 detik juga Nah Seperti itu Kita lihat Di bagian belakang Nah Di belakang Di sini ada Sama ya Buat jepitan kebaju Ada logo Saramunik Dia juga Kemudian kita bahas Di atas Oke Di atasnya Di sini ada Output Output 1 Headset Dan output 2 Jadi total ada 2 output ya Karena ini Total ada 4 mic Jadi memang Membutuhkan 2 output Output 1 Buat 2 mic Output 2 Buat Mic ke 3 Dan ke 4 Seperti itu Oh ya Untuk tampilan Atau display nya Ini sudah OLED Jadi kalau teman-teman Bawa keluar ini ya Kena sinar matahari Dia masih terang banget Ya Karena Layannya Sudah menggunakan OLED Sorry Ini Untuk indikator nya Bukan indikator baterai Ini adalah Indikator volume Kalau teman-teman Turunin volume nya Untuk indikator nya Akan ikut turun Jadi salah penyebutan ya I am sorry Zek T1,2,3 Nah ini mic pertama Yang kita nyalakan Mic yang kedua Saya nyalakan Mic 3,4 Jum buka Semua saya nyalakan ya Oke 1,2,3 Test Oke Sekarang sudah nyala Mic 4 kita nyalakan Test 1,2 1,2,1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Mic 4 semuanya nyala Pastinya suaranya Beda banget ya Kalau menggerakkan Satu mic Nah Saya akan coba Jauhkan dari mic Ke diri saya Ini Posisi disini Cek 1,2,3 Kalau teman-teman denger Suaranya semakin jauh Berarti untuk Untuk audio sudah terekam Langsung ke handphone Dan untuk merekamnya Saya menggunakan iPhone Pastinya teman-teman perlu Converter Converter audio namanya Akan saya Kirimkan linknya juga Link pembelian ya Kita tadi Menggunakan mode mono Sekarang saya coba Untuk mode stereo nya Untuk mode stereo Teman-teman denger sendiri Ini mode stereo Mic A1 A2 B1 B2 Pastinya kalau stereo tuh Dia kayak kiri kanan Saran saya teman-teman Bisa menggunakan Mode mono saja Karena hasilnya jauh lebih bagus Dibanding stereo ya Ini yang mode stereo Seperti ini Untuk hasil suaranya 1,2 1,2 1,2 1,2 Oke Baik Untuk di outdoor Akan saya pakai mode mono Dan sekarang kita akan tes Di suara outdoor Baik Sekarang saya di posisi outdoor Ini yang nyala Hanya 1 mic Yang 3 mic nya Saya sembunyikan dulu 1 mic ini Menggunakan Busa pelindung Supaya kalau di outdoor ini Suara angin Tidak kerekam Seperti itu Dan sekarang saya coba Yang ini Tanpa Bulu pelindung Seperti ini Hasil suaranya Cek 1,2,3 1,2,3 Cek 1,2,3 Test Kita coba agak ke depan Untuk jaraknya bisa sampai 50 meter atau tidak Stand by disini Untuk kameranya Saya coba jalan Tapi ke depan Oke Oke baik Kita jalan ke depan Seperti ini Ini ada motor lewat Kalau misalkan Ini teman-teman bisa lihat ya Saya di depan Persis di toko Suaranya masih bagus atau tidak Nah ini ada mobil lewat Ya pastinya Dari Saramonic Saya tidak akan ragu Karena hasil suaranya Sangat-sangat jernih Tipe yang sebelumnya Juga sudah sangat Mantap sekali Untuk hasil suaranya Dan ini Tiga-tiga mic-nya Saya akan nyalakan Zoom Di zoom long Oke Tiga-tiga mic-nya Ini langsung saya ngomong Secara bersamaan Teman-teman bisa dengar Saya agak jalan ke depan Ya baik Test 1-2-3 Test 1-2-3 1-2-3 Cek 1-2-3 Test Ini sekitar 40 meter dari toko Sampai ke depan sini ya 1-2-3 1-2-3 Hasil suaranya Mantap Pastinya Ini sekali lagi Ada motor lewat Jadi kita bisa Dengar suaranya Sensitifitasnya Pastinya bagus Baik Saya pulang Baik Hasilnya sudah teman-teman Ketahui Ya Pastinya teman-teman Menggunakan headset Nah kesimpulannya Kalau untuk mic Dari Saramonic Blink 500 Pro B8 Saran saya Ini kan sensitif Banget ya Jadi Untuk mic ini Jangan dideketin Ke mulut Ya Cukup aja Di baju Ya Karena ini sangat sensitif Jadi Ketika kita bicara Suara Vokal kita Pasti Ketangkap Dengan jernih Dan jelas Tadi saya sudah beberapa kali Cek ya Hasilnya ya Memang tadi Kalau ada suara Yang agak sember Ketika Mic ini Dideketin ke mulut Itu hal yang memang Normal sekali Baik Untuk cara pemasangan Dari Handphone Ya Karena tadi saya menggunakan iPhone Jadi Ini Dia Harus menggunakan Converter Seperti ini Ya Teman-teman Nanti bisa dibeli aja Di Online shop Ya Kemudian Yang di sebelah sini Kan buat charger Kemudian Ini yang buat Microphone Jadi Ini masuk ke iPhone Kemudian Output dari Audio Input Ini namanya Input Ya Jadi Dari Receivernya ini Ada output Ya Output 1 dan 2 Oke Kita Kita ambil 1 dan 2 Kita ambil Nah Output suara dari Receiver Kita masuk ke Inputnya Microphone Di Handphone Atau smartphone Ya Seperti itu Untuk cara pemasangan Sangat simple Dan tidak banyak Alat Untuk ketahanan Baterai Di Transmitter Atau micnya ini Bisa sampai 4 jam Kemudian Untuk Receiver ini Ya Bisa sampai 8 jam Ini kalau kita Ngomong sampai 4 jam Sampai 8 jam Ini Berbusan Nanti kita Dan itulah Salah satu Fitur Saramunik Ya Kalau bikin Barang ini Sekecil ini Bisa tahan Baterainya sampai 4 jam Itu Mantul sekali Jarang-jarang Ini kapasitasnya Berapa ini Kemudian Ini juga Tidak terlalu berat Itulah Canggihnya Di Saramunik Untuk harga Blink 500 Pro B8 Ini dibanderol Dengan harga 7 juta 999 ribu Kalau teman-teman Kasih 8 juta Kembalinya Seribu Buat pemakaian Outdoor Indoor Kemudian Buat podcast Vlogging Dan lain-lain Saramunik Ini sudah Sangat mumpuni Hasil suaranya Saya jamin Benar-benar Jamin Suaranya Benar-benar Pekat Dan jelas Sekali Gak heran Kalau teman-teman Lihat di Artis-artis Memilih Saramunik Karena hasil suara Dan untuk Kejernihan Pastinya Gak perlu Diragukan lagi Perlu teman-teman Ketahui juga Semua produk Saramunik Merupakan garansi resmi 2 tahun PT.DNK Pratama Indonesia Dan untuk Semua produk Dari Saramunik Bisa dibeli Di marketplace Dan dealer Resmi PT.DNK Pratama Indonesia Termasuk Saya juga Silahkan Transaksi Di marketplace Terima kasih Yang sudah Menonton Video ini Jika ada Perhatian Silahkan Tinggalkan Komen Di bawah Akhirnya Saya Koenra Thanks For Watching Terima kasih